Intro Hidup mewah bergelimang harta adalah mimpi semua orang Tapi apa artinya kalau itu bukan dari hasil kerja kita sendiri? Mau keliatan kaya dan sedikit orang memilih jalan pintas Ada beberapa yang memiliki popularitas yang ia ada Bahkan ada beberapa yang juga numpang harta atasannya Salah satu kasusnya adalah selebgram hajudan pribadi Lama tak terdengar namanya dari publik Tiba-tiba muncul pria bernama Muhammad Akbar ini dan mengujudkan para masyarakat Bukan bikin konten tapi ia diciduk akibat dugaan penipuan penjualan mobil mewah senilai 1,3 miliar rupiah Tidak dipungkiri bahwa Muhammad Akbar ini menjadi tenar berkat akun Instagram Ajudan pribadi Yang dibuat saat dirinya masih menjadi Ajudan Andi Rukman Karumpah Di situ dirinya kerap memposting hal-hal konyol seputar flexing Namun yang ia pakai untuk kontennya barang-barang atasannya Itu yang mengundang banyak penonton pada akun IG Ajudan pribadi Sebelumnya sang bos Andi sendiri pun sudah mengungkapkan kerisihan atas perilaku Ajudannya Bak bom waktu hal itu yang membuat pria bertubuh besar itu mulai terkena dampak dari inflasi gaya hidup Lantas apa itu inflasi gaya hidup? Mengutip dari Investopedia, inflasi gaya hidup merupakan peristiwa meningkatnya pengeluaran biaya Ketika seseorang juga mengalami peningkatan di penghasilan mereka juga Hal itu yang seperti dialami sang pemilik akun Instagram Ajudan pribadi Hal ini diperkuat juga dari motif Muhammad Akbar sendiri Saat dia melakukan aksi penipuannya untuk kebutuhan pribadinya Dimana itulah untuk gaya hidupnya sendiri Lantas pemirsa apakah ada cara menghadapi inflasi gaya hidup ini Dan bagaimana ciri-ciri khas orang yang mengalaminya? Ayo kita menanyakan kepada ahlinya sendiri Jadi inflasi gaya hidup itu adalah inflasi yang disebabkan oleh ketika kita gajinya naik Gaya hidup kita juga lifestyle kita atau pengeluaran kita untuk gaya hidup itu mengalami kenaikan Jadi sebenarnya kayak seolah-olah apa yang kita dapatkan itu mengalami kenaikan Tapi yang kita keluarkan juga naik Ujung-ujungnya malah akhirnya impas lagi atau bahkan malah boncos gitu kan Nah itu disebut juga kan inflasi gaya hidup gitu Jadi ini yang sering terjadi biasanya sih di kalangan anak muda Yang akhirnya gak bisa untuk spending ke arah yang lebih produktif Ya sebenarnya gaya hidup itu kan lebih ke arah behavior dari perilaku Behavior atau perilaku dari orangnya sendiri gitu ya Kalau dia tipikal orang yang sangat konsumtif gitu ya Agresif dalam melakukan pengeluaran Nah itu akhirnya sulit untuk mengatur keuangannya yang akhirnya menyebabkan inflasi di gaya hidupnya sendiri gitu Jadi betapapun kenaikannya besar gitu ya dari sisi penghasilan atau gajinya Tapi kalau dia gak bisa mengerem spendingnya atau pengeluaran ya itu kan jadi percuma gitu Biasanya ciri-cirinya adalah yang pertama yang pasti gak pernah cukup gitu ya Jadi misalkan gajinya itu 10 juta dia merasa gak cukup 100 juta dia merasa gak cukup juga 1 miliar sekalipun dia merasa gak cukup Itu merupakan ciri-ciri orang yang terkena inflasi gaya hidup ya Yang kedua dia selalu memikirkan untuk spending, spending, dan spending Tapi dia gak pernah memikirkan untuk investment atau untuk saving gitu ya Atau mungkin untuk beli protection atau dana pensiun gitu Yang ketiga biasanya orang yang terkena inflasi gaya hidup itu biasanya dia memang lebih cenderung memikirkan hal-hal yang sifatnya konsumtif gitu ya Berbelanja, jalan-jalan, nongkrong di mall, nongkrong di coffee shop dan lain sebagainya Tapi dia gak pernah berpikir sekalipun tentang masa depan gitu ya Tujuan keuangannya dia mau seperti apa Apalagi hal-hal yang sifatnya produktif gitu Ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu Karena kan banyak kejadian juga orang-orang yang kaya raya Bahkan hartanya banyak itu bangkrut Itu kan banyak sekali ya Kalau kita lihat dulu mungkin di luar tuh ya ada atlet-atlet kayak Mike Tyson gitu kan Dia sangat berjaya di masanya itu dan kaya raya banget Tapi karena dia tidak bisa mengatur keuangannya Dia akhirnya jadi bangkrut gitu ya Banyak juga misalkan pebasket-pebasket Misalkan kayak Alan Iverson gitu yang terkenal juga Penghasilannya bahkan sampai triliunan gitu ya Tapi dia bisa bangkrut karena dia gak bisa mengelola gaya hidupnya Jadi memang walaupun dia kaya raya, uangnya banyak Tapi dia gak bisa mengatur spendingnya Itu bisa ada kemungkinan dia terkena inflasi gaya hidup dan menuju kebangkrutan gitu Ya sebenarnya tipsnya adalah untuk mengatasi inflasi gaya hidup Yang pertama adalah kita yang harus mengatur keuangan Kita harus tahu pos-pos apa aja yang memang kita harus isi gitu ya Jadi tidak hanya untuk spending Tapi kita juga harus sisihkan untuk dana darurat Sisihkan untuk protection Sisihkan untuk investment Dana pensiun dan lain sebagainya Yang kedua kita harus batasi nih spending terutama untuk lifestyle ya Mungkin 10-20% maksimal dari penghasilan bulanan kita Supaya gak boncos gitu ya Keuangannya gitu Yang ketiga Kita harus tahu kapan untuk stop gitu Kadang-kadang orang itu memang Dia gak tahu kapan harus stop gitu Dia tahu itu sebenarnya gak bagus gitu Tapi dia gak tahu harus stop Nah caranya gimana? Tipsnya mungkin kalau kita ya untuk mengelola keuangan Tipsnya yang pertama adalah Kita bisa lakukan pembagian pos-pos pengeluaran Misalnya kita pisah rekeningnya Itu hal-hal yang gak sifatnya simpel gitu ya Kedua mungkin kita bisa lakukan auto-debat untuk biaya-biaya Atau mungkin keperluan-keperluan yang memang sifatnya rutin gitu ya Ketiga mungkin kita bisa pakai jasa peringkat keuangan gitu ya Kalau misalkan mau dibantu gitu kan Untuk mengaturkan dan juga mengelola keuangan yang memang kita punya gitu Ya memang secara penelitian memang lebih banyak anak-anak milenial ya Anak-anak muda lah kurang lebih Kenapa ya? Karena memang egonya mereka Mindsetnya mereka masih untuk spending, spending, dan spending gitu Lain halnya memang kalau untuk orang yang sudah lebih tua Biasanya sudah lebih bijak gitu ya Apalagi dia sudah mengalami mungkin fase-fase Dimana mungkin sulitnya ketika gak punya uang gitu Kalau anak-anak muda ini kan masih Masa-masa yang istilahnya masih Bertenaga gitu ya Pengennya senang-senang sama teman-teman gitu ya Pengennya spending, liburan, dan jalan-jalan Apalagi anak-anak muda yang biasanya memang terlahir dari keluarga yang kaya raya Gitu ya berkecukupan Itu biasanya dia gak terlalu memikirkan untuk saving, investment, dan lain sebagainya Inilah yang biasanya menjadi trigger dan menular ke teman-temannya yang lain gitu kan Menyimpulkan istilahnya kecemburuan Akhirnya orangnya mungkin dia sebenarnya gak mampu tapi akhirnya dia ikut-ikutan gitu kan Ini juga menjadi ya terpaksa dia memaksakan diri Yang akhirnya malah justru menjadi habit yang gak bagus di lingkungannya Dan akhirnya bisa menyebar ke anak-anak muda yang lain gitu Jadi sebenarnya kalau mindset yang harus kita bangun adalah Kita hidup gak hanya untuk hari ini gitu kan Kita hidup tapi juga untuk di masa yang akan datang gitu kan Apalagi di masa yang akan datang di hari tua itu mungkin kemampuan kita akan jauh lebih terbatas gitu kan Kalau kita gak punya simpanan yang cukup itu akan membuat kita menjadi sengsara gitu kan Kita pengennya kan muda bahagia tapi tua juga sejahtera gitu kan Nah inilah makanya perunya perencanaan keuangan yang baik gitu Jangan kita habiskan tenaga kita, harta kita, uang kita untuk hari ini aja Tapi juga harus kita kelola bagaimana bisa berkembang untuk di masa yang akan datang di hari tua gitu ya Nah inilah yang penting dan harus kita tanamkan gitu Karena mungkin banyak orang tahu tapi mereka belum sadar gitu Dan ini makanya saatnya untuk mulai mencicil gitu ya tabungan di hari tua Jangan sampai nanti menyesal gitu di kemudian hari Ibarat tadi semakin berisi semakin menunduk Sebab orang kaya sebenarnya tidak ingin memamerkan hartanya kepada publik Dan akan mengelola keuangannya secara baik Karena dia tahu bagaimana susahnya memperoleh semua itu Dan karena proses yang ia jalani sendiri tidak gampang dan instan Bahkan ia juga tidak sungkan membagi kebahagiannya itu kepada orang lain Jadi gimana sobat cuan, biaya hidupmu sudah sesuai belum dengan isi kantongmu? Dari Jakarta, saya Kelly Gozali dan Juru Kamera Muhammad Iqbal Tim Liputan CNBC Indonesia